Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Can Recan Salam sahabat kemanusiaan Dan saat ini Saya berada di ICS Duyuh Atau Integrate Komunik Salter Di Kelurahan Duyuh Dimana ICS ini Ditempati Ratusan kepala keluarga Yang menjadi korban bencana alam Pada 28 September silam Yaitu gempa bumi, tsunami, serta lukifaksi Di Kota Palu Nah, sebelumnya Saya mengucapkan selamat Hari Rai Dula Adha Dan saat ini ACT masih terus Membersumai korban bencana alam Di Kota Palu, Donga, dan Sigi ACT Terus bertiar untuk mempercepat Proses pemulihan pasir bencana Dan terus menyalurkan Bantuan, dan hari ini Di ICS Duyuh Aksi cepat tanggap Bersama mitranya Melakukan pemotongan hewan korban Sebanyak 10 ekor Nah, seperti apa Cara Pemotongan hewan korban hari ini Yuk kita lihat Di mana Di mana warga yang tinggal di Hunianyaman Terpadu ini Atau ICS ACT Bahu-membahu Memotong yang korban Dan kemudian Akan dibagikan kepada Korban bencana alam Tidak hanya di Kelurahan Duyuh Namun juga Warga sekitar yang ada di Kelurahan ini Seperti inilah Suasana Pengotongan hewan korban Di ICS Duyuh Di ICS Duyuh ini Ditempati oleh Warga Kelurahan Duyuh Maupun Kelurahan Balawah Yang kemarin Pada 28 September 2018 Menjadi korban bencana alam Nah, sebagian dari mereka Kehelangan rumah Maupun pekerjaan Sehingga Dengan adanya Kurban seperti ini Dari pengakuan mereka tadi Mereka sangat Terbantu Untuk Mendapatkan hewan kurban Semsi Sentir nächste kemarin Pada masa yang ber twist Seperti di mirip Yang wiped selamat menikmati sahabat kemanusiaan untuk mengetahui lebih jelas berapa jumlah sapi yang dikorban di IJS ini maupun jumlah penerima manfaat kita akan bertanya langsung kepada kepala cabang ACT Sustengah Ibu Nur Marjani Lolemba beliau sekarang ada di depan kita Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Ini adalah Ibu Nur Marjani Lolemba kepala cabang ACT Sustengah bisa sebelah sini Bu iya ibu bisa dijelaskan berapa jumlah hewan yang dikorban hari ini dan penerima manfaatnya berapa dan jelasan sedikit tentang IJS Duyuk jadi saat ini kami dari tim ACT Global Kurban dan Mitra dari ACT serta masyarakat penerima manfaat dari pembangunan yang Buntar atau IJS yang sudah dibangun oleh ACT saat ini ada di lokasi IJS Duyuk atau Integrated Community Shelter hari ini kami sedang melakukan pemotongan 10 ekor sapi di lokasi IJS Duyuk ini kota Palu yang mana akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di menghuni ICS yang sudah kami bangun juga masyarakat sekitar yang ada di ICS Duyuk ini sedikit saya menjelaskan bahwa ICS Duyuk ini adalah Integrated Community Shelter yang kami bangun untuk korban bencana gempa 7,4 pada tahun 28 September 2018 disini ada kurang lebih 96 kepala keluarga di kompleks ICS ini kami membangun shelter kemudian ada masjid ada MCK ada klinik ada sekariat pengelola ada taman bermain yang ini semua disatukan dalam satu lokasi terpadu sehingga seluruh masyarakat yang menjadi korban yang menghuni tempat ini bisa hidup senyaman dengan beberapa fasilitas yang kami siapkan berapa jumlah penirma manfaat apakah cuma warga yang tinggal di ICS atau mungkin warga yang sekitar disini yang untuk hari ini karena kami memotong 10 ekor di lokasi ini tentunya itu banyak dan melebihi dari jumlah masyarakat yang ada di ICS jadi kami membagi ini untuk masyarakat di Kelurahan Duyuk di ICS di Duyuk kemudian masyarakat sekitar dan beberapa ICS terdekat yang ada di lokasi ini kurang lebih hari ini masyarakat yang akan menerima 550 kepala keluarga 50 ya 550 kepala keluarga untuk 10 ekor untuk 10 ekor Bu kalau apakah sapi sudah sebelum dikorban apakah sudah memulai pemeriksaan dan sebagainya oh iya untuk sapi yang kami lakukan pemotongan bersama-sama dengan global keluar dan mitra dari ACT sehari sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan terkait berat dan kesehatan dari sapi serta syarat-syarat syariahnya sehingga itu sudah layak untuk dilakukan pemotongan terima kasih ibu kacat ct selalu setengah sahabat kemanusiaan kita selamat pertanyaannya langsung kepada penerima manfaat ini adalah warga yang tinggal di ICS Duyuk ibu siapa namanya bu luarda luarda sebelumnya tinggal dimana di jalan sengaman onda bagaimana kondisi disana memperhentikan sekali kenapa sudah rumah sudah rapa dengan tangan jadi sekarang tinggal dimana di hukum sudah berapa lama tinggal disini 10 bulan 10 bulan sama siapa tinggal disini selamat tinggal di hukum ini atau ICS ini mendapatkan bantuan alhamdulillah ibu hari ini kan global kurban aksi cepat tanggap lakukan pemenang kurban ibu salah satu penerimanya bagaimana tanggapan ibu berterima kasih sekali sama ACT sudah membantu berapa ibu dapatkan dari daging kurban berapa kurban katanya 10 ekor tapi belum ditahun banyak ibu selama pas siap bencana seringkan daging tidak ya karena karena kehilangan ekonomi kehilangan pekerjaan suaminya mau kerja di rumah rusak tidak menghasilkan lagi jadi ibu sangat merasa terbantu dengan ibu tapi keluarga selamat ketika itu ya rencananya dagingnya mau diapakan itu dimakan bersama keluarga momen-momen seperti ini apakah ibu pernah menalami sebelumnya sesudah pas siap bencana atau baru kali ini baru kali ini terima kasih terima kasih terima kasih banyak selama selama ini selama ini selama ini banyak bantu iya baik pas bencana disiapkan ini dan hari ini ini ibu ibu terima kasih ibu 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 terima kasih banyak ibu di Kelurahan Tuyuh. Rata-rata kapal keluarga yang tinggal di sini adalah mereka yang kehilangan rumah akibat vaksin dan gempa. Rata-rata Oke, sahabat amonsen kita akan melihat lagi daging sapi yang telah dipotong itu ditempatkan di rumah. Nah inilah IJS aksi cepat tangkap di Kelurahan Tuyuh seperti ini. Sosana di sini. Ini adalah dapur umum satu laganya yang wajah. sahabat kemanusiaan. Nah, ada yang rela nih meninggalkan keluarga di hari rai dulu ada meninggalkan keluarga dan lebih memilih membantu korban bencana alam di Kota Palu. Bisa perkelankan Pak namanya? Ya, nama saya Muhammad Amir Berdausi dari Departemen Kerjasama Luar Negeri Aksi Cepat Anggap Aksi Cepat Anggap Pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk mengawal kurban dari Turki. Yang sebelumnya di Lombok sekarang bisa mendapat kesempatan untuk mengawal kurban di Palu. Jadi, dari salah satu NGO Turki terbesar itu mendonasikan kurban yang mana dan ini bukan impor ya dari beli dibeli di sini jadi orang Turki donasi ke SET kemudian donasi itu kami belikan sapi di sini dan itu ada 20 ekor 10 ekornya akan kita potong hari ini sudah sebagian sudah ada sekitar 5 sudah kita potong 5 lagi akan kita potong dan insya Allah 10 nya lagi akan kita potong besok hari ini di ICS Duyu besok di ICS Panau ya jadi kami juga mengawal ada 2 orang yang datang dari Turki langsung dari IHH yang namanya IHH Insya Allah ini bukan akhir tapi ini akan menjadi batu lencatan insya Allah setelah 20 ini mungkin nanti tahun akan lebih banyak lagi kamu bisa lihat langsung oh iya ini lagi proses apa namanya Pak ini kita mencacah jadi potong kecil potong kecil-kecil nah setelah ini nanti setelah semua kita bawa ke sini kita akan kemas kita akan kemas dan kita bingung ke masyarakat di ICS ini dan sekitar ICS sekitar Duyu Insya Allah banyak sekali ini karena ada 10 sapi 10 sapi hari ini jadi kemungkinan nanti kembali di ICS ini Insya Allah banyak sekali ya sahabat sahabat khusus dan ngesapi hari ini yang dikorban dan kebagikan kepada penerima manfaat yang juga pada 28 September silam menjadi korban bencana alam seperti inilah inilah para pelanggan aksi cepat tanggap yang dari kemarin aktif memperkenalkan warga sini terkait distribusi daging kurban atau kita lebih jelas tanya langsung halo mbak walaikum namanya apa namanya Mei jadi hari ini tugasnya ngapain tugasnya kita habis ditimbang nanti kita yang membagikan kepada penerima manfaatnya yang ada di seputaran sampai jam berapa rencananya ini mungkin agak agak lama karena disini ada 10 ekor jadi waktu agak lama kemungkinan sampai sore makasih mbak oke sahabat kemungkinan kita kita akan menyaksikan atau langsung suasana di EJS Duyo seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini yang dari Turki mau keliling lihat ICS nya kita selamat menikmati Nah ini hunian yang terpadu Depan ini adalah Menjadi kantor sekretariat Dan ini adalah Masjid Yang juga ada di komplek ini Masjid ini Tidak hanya digunakan Sebagai sholat Sama juga tempat Belajar mengaji para anak-anak Yang menjadi korban bencana alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!